Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya akan memberikan kisih-kisih materi apa saja yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman untuk sesi interview atau wawancara kerjapan waslu desa yang meliputi yang pertama ada pengetahuan tentang jumlah TPS di desa setempat jumlah DPT dari PPS jumlah anggota PPK dan PPS yang kedua pengetahuan tentang kepemiluan mulai dari aturan penyelenggaraan dan sebagainya soal pertama apa itu pan waslu desa atau kelurahan atau PKD panitia pengawas pemilu desa atau pan waslu adalah organisasi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu desa panitia ini dibentuk oleh komisi pemilihan umum desa atau KPUD atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh KPUD nah panitia ini dibentuk dalam tingkat desa atau kelurahan dan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa pemilu desa dilaksanakan dengan benar aman, demokratis, dan tentunya digaji ya selanjutnya berapa jumlah pan waslu desa jumlah pan waslu kelurahan desa atau PKD sebagaimana merujuk pada pasal 92 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 2022 tentang pemilu bahwa jumlah anggota PKD di setiap kelurahan atau desa sebanyak 1 orang selanjutnya apa saja pekerjaan pan waslu dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa yang pertama pelaksanaan pemutahiran data pemilih penetapan daftar pemilih sementara daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap kedua, pelaksanaan kampanye tiga, pendistribusian logistik pemilu empat, pelaksanaan pemutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS kelima, pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS selanjutnya, kenap pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS tujuh, pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK delapan, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK dan yang kesembilan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan selanjutnya sesuai pasal 108 undang-undang no. 7 tahun 2022 tentang pemiluan umum penulasuk kelurahan atau desa bertugas 1. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa 2. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa 3. mengawasi memelihara dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 4. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah desa dan yang kelima melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada panwaslu kecamatan 2. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan yang ketiga melaksanakan wawonan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya kewajiban panwaslu kelurahan atau desa secara jelas diatur dalam pasal 110 undang-undang nomor 7 tahun 2022 tentang pemiluan umum yakni menjalankan tugas dan mewenangnya dengan adil 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS 3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan 4. menyampaikan temuan dan laporan pada panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan dan yang kelima melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau humas selanjutnya sikap apa yang harus dimiliki panwas calon panwaslu desa 2024 nah panitia pengawas pemilu desa 2024 juga harus memiliki integritas yang tinggi dan dapat bekerjasama dengan baik dalam tim kemampuan komunikasi dan negosiasi juga merupakan skill yang penting bagi penitia pengawas pemilu desa selanjutnya panwaslu desa bersifat apa dalam pemilu 2024 anggota panwaslu kelurahan atau desa bersifat ad hoc artinya PKD sebagai penyelenggara pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara pemilu yang bekerja di tingkat bawah bersifat sementara sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan pemilu nah selanjutnya panwaslu kelurahan desa atau pengawas TPS dalam melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih dan penggunaan hak pilih dengan cara 1. memastikan PPS atau KPPS tidak menyelahgunakan formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak diberikan kepada pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dan pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara 2. mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari PPS atau KPPS selanjutnya 3. memeriksa dan meneliti jumlah pemilih dalam DPT di TPS merupakan jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten atau Kota sebagaimana terdapat dalam salinan berita secara penetapan DPT 4. memastikan pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT terlayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah mungkin itu saja materi tes wawancara tentang penuaslu kelurahan atau desa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman dalam mempersiapkan tes wawancara nanti terima kasih jangan lupa support teman-teman agar channel ini tetap memberikan informasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh